Sudah diberikan pekerjaan dan dibantu supaya bisa mendapatkan penghasilan Pria ini malah tidak bersyukur dan malah mengambil calon istri orang Menjalan hubungan hingga pada akhirnya terjadi sesuatu di antara mereka Ya, film dengan judul Grand Central yang dirilis pada tahun 2013 yang lalu akan menceritakan kisahnya Pria ini bernama Gary Seorang pria yang tidak punya kealian khusus yang mendapatkan pekerjaan di salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir Dia bersama temannya yang bernama Bertrand, data ke kota itu, untuk bekerja Sampai di lokasi kerja, mereka didata dan diminta biodata masing-masing Tentu saja, mereka ditanya apakah mereka sudah menikah atau belum Rata-rata, di antara mereka belum banyak yang menikah Gary diberikan tempat tinggal oleh pria yang bernama Tony Bukan sebuah rumah, hanya trailer kecil yang mungkin muat beberapa orang saja Selain Tony, ada juga yang bernama Gilles Mereka ini para senior di tempat kerjanya Gary Sebelum terjun ke lokasi kerja, mereka juga akan diberikan wawasan dan pelatihan sebagai dasar bekerja Karena, bekerja di lokasi nuklir sangat berbahaya karena radiasinya Suatu malam, Gary diajak nongkrong bersama Gilles dan Tony Begitu juga dengan teman-temannya yang lain Di sana, dia melihat ada wanita yang mungkin menarik dirinya Ya, namanya adalah Carol Dia adalah tunangannya Tony Sungguh sangat beruntung Tony Hingga, hari pertama bekerja pun akhirnya tiba bagi Gary Di sana, mereka dituntut untuk lebih berhati-hati terhadap radiasi Mereka juga tidak boleh terlalu lama Di sini, Gary melihat Carol Ternyata, Carol juga bekerja di sana Mungkin bekerja di bagian laundry pakaian Namun, mereka tidak tegur sapa Karena menjaga profesionalisme Satu minggu bekerja di sana Sudah dapat gaji Dan gajinya lumayan Buktinya, mereka patungan dan bisa membeli mobil bekas Mereka menikmati mobil tersebut dengan jalan-jalan Hingga, mereka ketemu sama Carol Bersama salah satu temannya Habis berbelanja Jadi, mereka memberikan tumpangan Dan desak-desakan di mobil Di sini, Gary merasa canggung Apalagi bersebelahan dengan Carol Tapi, setelah itu Telah terjadi sesuatu yang membagongkan di antara mereka Ya, mereka cari tempat sepi Dan begituan Hal yang nekat dilakukan oleh Gary Padahal, kalau ketahuan Bisa-bisa Gary bonyok di tangan Tony Semenjak itu, Gary dan Carol Merasa mereka ingin terus bersama Namun, mereka juga tidak boleh sembarangan Karena bisa ketahuan sama Tony Ya, di saat yang lain ngumpul Termasuk Tony Mereka malah cari tempat buat mojok Hal ini berlangsung berhari-hari Gary sepertinya udah punya mainan baru Hingga, suatu hari Tony merasakan ada yang janggal Kala itu, dia tidak melihat Gary di sana Lalu, dia juga melihat Carol Keluar dari hutan Memang, tidak berbarengan sama Gary Namun Tony Merasa ada yang aneh aja Di tempat kerja Kala itu, Gary bertugas menjaga selang oksigen Tony Tapi saat itu Selangnya putus dan membuat Tony Tidak bisa bernafas dengan baik Gary Berusaha menolong dan Tony Mengira kalau Gary ini sengaja melepaskan selangnya Karena Gary juga bertindak gegabah Dengan melepas tarung tangan Ketika membantu Tony Yang akhirnya membuat dirinya terpapar radiasi yang cukup banyak Karena sering berhubungan dengan Carol Akhirnya Carol juga terindikasi terkena radiasi Tapi yang lebih mengujudkannya lagi Dia ternyata berbadan dua Entah itu anak siapa Yang jelas antara Gary atau Tony Tapi kalau dipikir-pikir Sebenarnya Carol ini lebih cocok sama Gary Bahkan Orang lain pun Menilai begitu Ya Kedekatan Gary dan Carol Ternyata diketahui sama Bertrand Dia memperingkatkan Gary Untuk menjauhi Carol Karena Tony pasti akan marah Namun Gary kesal Dan meminta Bertrand Tidak kucang perurusannya Pada dasarnya Mungkin Tony udah tahu apa yang terjadi Namun Dia bersikap seolah-olah tidak tahu Dan Tidak ingin ada keributan Intinya Dia masih bisa sabar Melihat Carol bersama Tony Membuat Gary jadi cemburu Bahkan Dia terlihat kesal Makin lama Gary bekerja di sana Ternyata makin sering terpapar radiasi Bahkan Parahnya lagi Gary Menyembunyikan hasil radiasinya Radiasi yang diterima Gary Ternyata udah melewatin ambang batas Kalau sudah begini Dia harus berhenti dari pekerjaannya Untuk sementara Atau bahkan Bisa selamanya Hal itu Sangat membahayakan Jika diteruskan Hingga pada akhirnya Gary diberhatikan Dari pekerjaannya Dan apasnya lagi Carol telah menikah Dengan Tony malam itu Mereka merayakan Namun Carol terlihat sedih Hujan turun Dibarengi dengan Emosi Gary yang memuncak Dia tidak ingin Carol diambil oleh Tony Dia mencoba Mengajak Carol pergi dari sana Namun Tony datang Dan mencukanya Di tengah hujan Mereka malah Bagu hantam Dan dimenangkan oleh Tony Gary tidak punya tempat Lagi di sana Tidak ada jalan Selain pergi Carol Menyadari hal itu Dan mencoba Mengejar Gary Mereka ini Saling mencintai Namun Mereka tetap Tidak bisa bersama Mereka harus berpisah Karena itu Sudah jalannya Ya Itulah tadi Alur cerita film Grand Central Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk Tinggalkan like Dan Sampai jumpa lagi Jangan lupa untuk mencoba